Intro Eh, papetan gue udah dateng nih Akhirnya ya kan, peach gum gue dateng juga Ini nih, gue punya dua, lu mau satu enggak? Lu tau nggak, ini ya gue tuh nunggu lama banget kayak oso-oso-oso-oso Dan akhirnya gue dateng gitu ya Tuh, iya coba selesain deh, gue nyanyi Iya, orang bisa bikin sendiri, ini ngapain lu beri? Serius lu? Serius? Dari? Nggak jadi, kalo itu udah banyak sekarang warna-warnanya Kita bisa bikin sendiri, terus kalo yang kayak apa nih Sedilnya pasti ada yang mana lainnya kan? Iya, nggak tau tapi apa aja Cici katanya beli-beli di toko obat dari semua Cina Lu gitu? Serius tapi bisa bikin sendiri? Serius, gampang lagi bikinnya ini gak mau ngambil dari kemarin bukan ayo nanya sekarang ayo ntar gue cobain ini oke nah ini udah gue minta siap-siapin tadi bahan-bahannya ini udah ready semua nah ini apa nih? ini peach gumnya yang ada di doang sini kalau di dalam sini kan gak keliatan ya aslinya tuh kayak gini nih kalau udah direndam nah ini peach gum yang udah direndam selama dia tuh 12 jam jadi minimal direndam 12 jam oh semaleman berarti ya? iya betul nah ini peach gumnya yang belum direndam kayak gini bentuknya emang betul-betul? oh iya sih oh dia keras gitu ya kayak batu-batu gitu iya betul jadi peach gum ini adalah getah dari buah peach atau buah persik gitu terus diolah sedemikian rupa jadi kayak gini nah ini apa? ntar dulu belum keluar dari dulu dong nah ini peach gum ini ada macam-macam kualitasnya ada yang low grade terus ada yang apa? bu produser yang menengah? selected selected grade terus juga ada yang premium terus kalau dia tuh minimal direndamnya 12 jam baru jadi kayak gini berarti semaleman ya kalau kita mau bikin gini tuh dan ini segini nih kemarin gue ngerendam segini juga jadinya segini banyak ya serius ini jadi segini segini doang? iya makanya kita lebih mudah bikin nah ini lu beli keginan berapa nih? nah ini murah nih kalau di online sekarang udah banyak sih karena kan lagi viral kan dia 500 gram 140 ribu oh 500 gram 140 ribu berarti ini segini aja jadi segini 500 gram mati banyak banget apalagi 500 gram lu bisa ajak makan orang sekampung sekampung, sekampung bener gak? bener 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 nah ini? jadi ini apa? nah ini ada nih ini samakan bentuknya ini namanya kice atau biji goji beri ya atau goji beri gitu nah selanjutnya ini adalah kurma merah nih nah ini bahannya lumayan banyak sih ya jadi ini ada tangkwe nih tangkwe ini adalah manisan buah kudur manisan buah kudur iya jadi nanti dia akan menghasilkan rasa-rasa manis asem gitu nah ini? selanjutnya ini adalah biji biji teratai uh gak mati oh bukan biji bunga teratai nah ini gula batu oh udah tau ya bagus gula, gula batu ini nata de coco kok terus flasi flasinya gulanya pake gula batu terus biar wangi tambahin dan pandan langsung aja coba bikin langsung oke langsung nah ini kita panasin airnya dulu nih sampe mendidih kalo udah mendidih tadi sih udah dipanasi juga jadi ini bisa langsung masukin daun pandannya abis itu kita masukin angco nya angco atau kurma merah nah ini udah kira-kira 7 menit nih disela-sela 15 menit kita masukin gula batunya 15 menit eh ini udah 15 menit udah dong udah nah ini langsung masukin yang putih dulu? oh putih iya yang putih biji teratai iya sama goji beri iya goji berinya boleh masuk langsung ya langsung masukin oke nah ini bisa juga dimakan anget-angget gitu bisa ada juga tuh gue liat ya selebgram-selebgram itu dia bikinnya pake jahe kayak wedang-wedang gitu loh wah ini kan kalo anget-anget dijadiin kayak wedang buat herbal gitu loh iya bakal jahe kayak serai gitu-gitu jadi variasi aja sih jadi dia gak harus selalu dinikmatin dingin berarti ya iya betul soalnya kan dia emang apa sih namanya bagus banget buat kesehatan kan lu tau gak sih manfaatnya apa aja nah manfaatnya tuh dia banyak banget dia tuh bisa menurunkan kolesterol terus bisa memperhalus kulit berarti kalo rajin-rajin kulit gue jadi halus soalnya dia kolagennya banyak banget lebih banyak dari sarang burung wallet itu loh yang mahal oh gitu pantesan ya nah ini kita matiin dulu ya apinya ya eh ini tangkuenya nah ini tangkuenya masuk nah ini bisa langsung dimasukin aja nih semua wow banyak banget tuh gue juga liat tuh selebgram ada yang jual sampe sold out mulu kan PO mulu nah ini mending bikin sendiri tuh nah ini setelah sini juga bisa dimasukin nih ntar tinggal didinginin mau dingin apa yang anget pengen nyobain anget kan yang dingin punya tadi udah beli bener bisa nih pake ngga tuh ada koko ini jadi enak banget itu wuuu eh ini udah jadi udah dong udah-udah dicobain boleh banget udah siapin gue manfaatnya mas udah ini digin doang makanya kecepat banget cobain doang oh iya 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 cepet banget ya doain banget ya sampai habis enak soalnya suka banget lagi lagi lah mas ini kurumanya iya boleh dicobain ga sih boleh panas tapi enak enak iya lagi ras kalau ditambahin serah gitu jadi kayak segar banget nah sekarang tuh jadi semilan gue sehari-hari Karena dia tuh lumayan ngenyangin juga kan Kok gue gak pernah gak sih lo di kantor yang bikinnya? Ih gue diem-diem biar lo gak minta Kelit banget Kan gue mau ini kan lagi diet-diet gitu Jadi ini bisa juga nih Mau lagi ini kedikitan Boleh-boleh ini karena banyak boleh deh gue bagi Kecegamnya enak gitu loh kayak jelly-jelly kenyal-kenyal gitu Kalo misalnya gue bikin banyak terus gue stok sebulan gitu boleh gak? Males banget sih lo bikin lah Ini tuh paling maksimal disimpan 5 hari dalam kulkas gitu Oh gitu Jadi jangan lama-lama orang bikinnya juga bisa ditinggal kan Hmm Jadi nanti udah 5 hari lo bikin lagi Oh jadi dia maksimal bisa cuma 5 hari Iya betul Nah pokoknya kalo saya seller di rumah suka juga nih sama minuman peach gum Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar Terus kalo yang udah nyobain mungkin bisa komen ya Aku kreasiinnya pake ini loh kak Aku kreasiinnya pake ini gitu Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Youtube channel Sajim Sedap Sampai bertemu di video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax